Jadi ini bos, bos dari perusahaan ini, bos dari perusahaan PT Bangun Kayu Irian ini murni TNI. Kami dapat laporan dari karyawan di dalam perusahaan ini. Perusahaan di dalam perusahaan karyawan sudah sampaikan, inteligen kami sudah sampaikan, pastikan bahwa perusahaan ini dia, yang punya perusahaan ini adalah murni TNI. TNI, tentara nasional Indonesia yang suka pencuri hasil kekayaan alam, yang bermain di atas perusahaan jalan raya sampai perusahaan kayu itu murni tentara yang pencuri, tentara yang tangani. Nah sehingga kami lakukan ini, dan mulai hari ini kami larang keras tidak boleh datang nginjak di atas tanah kami lagi. Begitu. Ini bukan masalah pribadi, ini bukan masalah hadat, ini bukan masalah ini dan itu bukan masalah pemekaran, kami tidak minta barang-barang itu. Ini yang terjadi hari ini, kami rasa korban karena kekayaan alam kami yang mengorbankan hak politik kami di tahun 1961. Sehingga hari ini kami memperingati perjanjian yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia, PBB, Belanda. Jadi segera bertanggung jawab. Kami tidak minta barang banyak, kami minta Papua Merdeka. Sekian dan terima kasih.